Ayu Ting Ting dibela warganet karena dihujat pake celana pendek lagi potong daging kurban. Idul ada yang paling ditunggu adalah melihat proses pemotongan hewan kurban. Ayu Ting Ting juga ikut nih merayakan idul ada dan ikut memotong daging. Tapi Ayu Ting Ting malah dihujat warganet karena gaya Ayu yang pake celana pendek saat potong daging kurban dinilai kurang pantas oleh warganet. Dalam menggantikan Instagram pribadinya, Ayu Ting Ting membagikan sederet potretnya ketika memotong daging kurban bersama para kerabat dan tetangga. Ayu Ting Ting memang rutin berkurban setiap tahunnya. Ia dan keluarganya bahkan melakukan penyembelihan hewan kurban di halaman rumahnya sendiri di Depok. Tak tanggung-tanggung, Ayu ternyata ikut turun tangan untuk memotong daging hewan kurban yang sudah disembeli itu. Sayangnya, aksi Ayu Ting Ting saat potong daging kurban itu justru tuai hujatan netizen. Pasalnya, ia memakai celana pendek yang kelihatan pahanya ketika potong daging. Banyak yang menyayangkan karena Ayu justru pamer aurat berlebih ketika merayakan idul ada dengan potong daging hewan kurban tersebut. Namun, tak hanya mendapat tujatan, penyanyi dangdut asal Depok ini juga mendapat pembelaan dari para retizen lainnya. Ayu Ting Ting sendiri baru-baru ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 tahun bersama keluarga dan teman-temannya. Namun, yang jadi sorotan adalah ketidakhadiran Boy William yang diketahui sedang dekat dengan ibu satu anak ini. Tapi, ternyata Boy William punya cara sendiri nih dengan Ayu. Youtuber ini memberikan perayaan sendiri ketika memberikan kejutan kepada Ayu di rumahnya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.